Intro Permohonan bakal pasangan calon pilka dan labiri Deki Kayame Yunus Pakopa Tidak dapat diterima makamah konstusi Demikian putusan makamah Dalam sidang pengucapan putusan Yang dipimpin ketua MK Anwar Usman Hakim konstitusi Suhartoyo Yang membacakan pertimbangan makamah mengatakan Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Makamah terlebih dahulu mendengar eksepsi termohon Dan keterangan bawaslu Menurut makamah Berdasar fakta hukum Bawaslu telah menjatuhkan putusan Yang merekomendasikan termohon KPU Untuk melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan pemohon Setelah dilakukan verifikasi syarat dukungan Pemohon dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Terhadap persoalan itu Pemohon juga telah melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyeleng Ulangi Pemohon juga telah melaporkan kepada Pemohon juga telah melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dan laporan pemohon dinyatakan ditolak Dengan pertimbangan itu Makamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Untuk mengajukan permohonan sekitar hasil pelkadang Dalam sidang pendaluan bakal pasangan calon Deki Kayame Yunus Pakopa Mengatakan pernah melakukan pendaftaran ke KPU Nabire Sebagai pasangan calon independen Dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan Sebagai pasangan calon independen pada verifikasi pertama Namun demikian Pada pembaruan syarat dukungan KPU tidak melakukan verifikasi terhadap bukti syarat dukungan yang baru Menurut ketentuan yang berlaku Pemohon berpandangan Seharusnya KPU melakukan verifikasi kembali Terhadap syarat dukungan yang baru Alhamdulillah di Hamdi MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!